Selama ini kan customer harus cari sana, cari sini gitu ya. Dengan SEVA, customer masuk ke SEVA, dia akan mendapatkan offer atau penawaran yang paling baik. Platform SEVA ini harapannya adalah memberikan referensi yang paling baik. Halo, selamat duduk Pak. Terima kasih. Halo sahabat Aspin, aku Hani. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah platform di mana kamu bisa membeli mobil secara online. Nah, hari ini aku udah ditemenin sama Pak Dady Hendriyadi, selaku Chief of Marketing dan Growth dari SEVA. Apa kabar Pak Dady? Baik, Nani apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita mulai, aku mau kasih tau dulu nih sedikit info tentang SEVA. SEVA sendiri adalah platform pembelian mobil berbasis online dan Finance First yang memudahkan pengguna untuk membeli mobil dan menyesuaikan kemampuan finansial mereka. Nah, mungkin teman-teman Aspin udah pada penasaran nih Pak Dady. Aku mungkin mulai dulu menurut Pak Dady dan dari sudut pandang Pak Dady, kira-kira SEVA ini apa sih Pak? Ya, SEVA ini inisiatif dari Astra Finansial ya. yang merupakan platform online untuk menjual mobil baru dan tentu saja dengan fitur-fitur yang ditawarkan untuk customer. Fitur-fitur utamanya adalah Car Discovery, kemudian juga Lone Calculator dan Instant Approval. Jadi, harapannya customer bisa mudah dan jelas dari awal untuk membeli kendaraan atau mobil baru. Baik, oke tadi kan Pak Dady ada sebutin tiga fitur utama ya Pak ya, yang pertama Car Discovery Platform, terus juga Lone Calculator dan juga Instant Approval. Dari masing-masing fitur itu, kira-kira keunggulannya apa lagi sih Pak? Oke, dari Car Discovery dulu ya. Car Discovery itu dibuat untuk customer bisa memilih kendaraan atau mobil baru yang sesuai mulai dari spesifikasinya. Misalnya kita bisa mulai memilih dari sedan atau MPV atau SUV dan di situ juga bisa ditemukan spesifikasinya. Nah, kemudian yang kedua untuk Lone Calculator, customer bisa menghitung berapa sih sebetulnya DP dan angsuran yang dia harus bayarkan untuk mobil yang dia pilih. Tapi juga di sisi lain dia juga bisa memasukkan penghasilan dia seperti apa, kemudian mendapat rekomendasi mobil-mobil apa aja yang cocok sesuai dengan kemampuan dia. Nah, dari situ kita lanjutkan lagi ada Instant Approval, di mana kalau dia memang sudah cocok dengan paketnya, cocok dengan mobilnya, dia bisa mengajukan untuk Instant Approval dan yang paling menarik di sini adalah keputusan dari Instant Approval itu bisa dihitung dalam hitungan menit. Oke, berarti layanan yang dihadirkan Seva dalam proses pembelian mobil itu sampai Instant Approval saja, Pak Pak? Atau bagaimana? Boleh dijelaskan, Pak? Oh, iya. Tentu saja setelah milih dapat Instant Approval, kan kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses di dealer. Kita akan teruskan customer tersebut ke dealer yang terdekat dari rumahnya, supaya bisa diproses lebih lanjut ke proses pembelian. Jadi, dia bisa memilih mobilnya, warnanya mungkin, jadi biasanya kan orang Indonesia maunya lihat dulu ya. Jadi, dari situ proses selanjutnya ada di dealer dan kemudian harapannya customer dan dealer akan deal jadi beli mobil baru. Oke. Dari tiga fitur tersebut, kira-kira yang mana nih, Pak? Yang paling jadi keunggulan Seva? Yang paling jadi keunggulan Seva adalah terutama di loan kalkulator dan in-approval. Di loan kalkulator ada fitur-fitur di mana kita mengakomodasi promo-promo yang ada dikeluarkan oleh ATPM, oleh dealer, oleh leasing, dan lain-lain ya. Dan kita jadikan satu untuk bisa menjadi penawaran yang menarik buat customer kita. Selama ini kan customer harus cari sana, cari sini gitu ya, tawar sana, tawar sini. Jadi, kita harapkan dengan Seva, customer masuk ke Seva, dia akan mendapatkan offer atau penawaran yang paling baik. Dan tentu saja yang kedua adalah instant approval, karena setelah dia menentukan paket yang terbaik bagi dia, kita lanjutkan dengan instant approval yang di mana nantinya setelah instant approval didapat oleh si customer dan approve, maka dia sudah pasti untuk bisa mendapatkan paket kredit yang dia inginkan. Oke, jadi sudah lumayan banyak nih Pak yang sudah dipermudah dengan Seva kan ya? Kalau misalnya customer mau beli mobil secara online gitu lewat Seva. Nah, kira-kira sebelum beli mobil, apa nih sebagai customer gitu ya? Misalnya aku dari perspektif customer, apa yang aku harus persiapkan ketika aku mau beli mobil lewat Seva? Ya, tentu saja salah satu tujuannya Seva juga ingin supaya calon customer kita mempunyai referensi yang baik ya mengenai paket-paket yang ada di market ya. Dan apa sih sebenarnya kredit mobil itu? Dan bagaimana seharusnya dia menghitung untuk bisa mendapatkan kredit mobil yang sesuai? Jadi, customer harapannya bisa menyiapkan sebenarnya pendapatannya berapa, lomponnya data-data yang lain lah tentu saja ya, data-data pribadi. Tapi sekalian juga ada beberapa referensi dari Seva yang bisa dilihat di website-nya untuk memberikan hint sebetulnya. Baiknya dia mengambil down payment berapa atau menabung down payment, Kalau dia mau punya mobil yang diindikan, kemudian menghitung bagaimana dia bisa mendapatkan paket yang sesuai dengan pendapatannya dia. Misalnya nanti cicilan bulanannya sesuai dengan pendapatan dia perbulan. Tapi tentu saja memang apa yang kita berikan sebagai hint ini berpulang lagi ke customer ya. Karena kadang-kadang customer penghasilan banyak tapi utangnya di mana-mana, susah juga kayak gitu. Oleh karena itu harapannya customer dari awal sudah teredukasi dengan artikel atau video yang Seva sediakan di platform, supaya dia bisa dari awal sudah mulai menyiapkan hitung-hitungan untuk mengetahui sebenarnya mobil apa sih yang sesuai dengan itu. Sesuai pendapatannya. Tentu saja abis itu terpikir mobil ya, bergantung dari kebutuhan. Kalau misalnya aku boleh balik lagi ya Pak, ini kan kita ngomongin soal platform pembelian mobil secara online gitu. Kalau didengar dari konsepnya, beli mobil secara online itu kadang-kadang untuk orang yang awam itu agak beresiko ya kedengarannya ya Pak ya. Dan juga pembelian mobil itu sendiri kan jatuhnya seperti high investment ya, high investment purchase gitu. Gimana sih Pak, Seva menjawab kekhawatiran orang ketika beli mobil secara online? Oke, pertanyaan yang baik nih. Dan rasanya memang kita harus memberikan penjelasan ke customer ya dalam hal ini. Jadi sebetulnya tidak keseluruhan atau pembelian, proses pembelian itu dilakukan secara online. Platform Seva ini harapannya adalah memberikan referensi yang paling baik untuk customer dengan hitung-hitungan yang memanfaat sesuai. Kemudian tentu saja proses selanjutnya pada saat pembayaran, pembelian, dan lain-lain dilakukan di dealer. Dan dealer yang di Seva pilih itu adalah yang paling sesuai dengan dia, sesuai dengan tempat tinggalnya. Jadi transaksinya sebetulnya nanti ke offline gitu. Online ini lebih ke arah bagaimana dia bisa mendapatkan paket yang terbaik, mobil yang terbaik. Dan harapannya tentu saja bagi Seva, customer puas dengan pembayaran yang offline ini. Karena tentu saja tadi bayar mobil mahal loh, kalau di online gimana nih gitu ya. Jadi proses selanjutnya adalah di dealer, dan tentu saja dengan paket yang ditawarkan oleh Seva, harapannya customer jadi membeli mobil baru. Jadi memang proses online-nya juga penuh dengan transparansi ya berarti ya Pak ya? Betul. Dan aku juga penasaran nih Pak, tadi kan udah topik-topik yang sesuanya nih Pak. Aku penasaran apa aja sih Pak brand mobil yang dijual di Seva? Oke. Sementara ini brand mobil yang dijual di Seva, tentu saja brand mobil yang under astral beberapa. Misalnya Toyota, Dehatsu, BMW, Isuzu, Zio. Dan kita juga baru masuk ke Seva, Hyundai. Dan kami tentu saja masih berusaha untuk dan sedang dalam pembicaraan untuk merek-merek yang lain. Hmm, berarti nanti ke depannya akan lebih banyak lagi ya brand yang akan ditawarkan. Ya, lebih banyak pilihan buat customer ya. I see, oke. Nah, untuk brand-brand tersebut mobilnya hanya ada unit yang baru saja Kak Pak atau ada unit yang bekas juga? Oke. Di website Seva, customer juga bisa menemukan mobil bekas. Ya, pilihan mobil bekas dengan kerjasama kami, dengan kerjasama Seva, dengan setir kanan. Yang juga masih grup Astra juga gitu. Jadi, kami menawarkan mobil-mobil bekas yang ada di setir kanan. Dan tentu saja itu kembali ke Seva tadi. Nyaman ya, karena basically dan yakin ya, karena basically itu under Astra dan setir kanan pun under Astra. Nah, itu harapannya customer mau beli mobil bekas, mobil baru, semuanya aman. Oke, nah, tiga fitur tadi yang sempat disebutkan, Cardi Selfie Platform, Lone Calculator, dan juga Insan Approval, bisa digunakan untuk mencari mobil bekas juga Pak? Sementara ini, sebetulnya proses tersebut akan dilakukan di setir kanan. Jadi, kalau nanti masuk ke website Seva, bisa memilih mobil bekas ya, tapi kemudian masih diperlukan tanya lagi ke setir kanan untuk bisa mengetahui proses selanjutnya di setir kanan. Oke, untuk sahabat Asvin yang penasaran juga nih Pak, kalau misalnya mau beli mobil bekas, apa nih yang harus dipersiapkan dari sisi customer? Mirip-mirip kayak kalau mau beli mobil baru kah atau gimana? Sebetulnya mirip dari sisi pilihan mobil, pilihan paket, paket dengan DP berapa, kemudian juga installment atau kecilannya berapa. Tapi satu hal yang harus ditambahkan adalah di setir kanan mereka memiliki grade. Jadi, sudah mereka menilai sejauh mana sih kondisi dari mobil tersebut, mobil yang sudah bekas pakai ya. Dan mereka akan merekomendasikan tentu saja yang grade-grade yang baik di sana. Sehingga customer bisa dapat transparansi lagi untuk bisa memilih mobil bekas. Oke, jadi berarti kita bisa bilang Seva sendiri adalah platform yang all-in-one gitu ya Pak ya. Jadi, customer juga bisa melihat informasi tentang otomotif, juga informasi-informasi terbaru seputar berita, juga yang lain-lainnya. Dan selain itu juga kalau misalnya customer memang sudah penasaran nih sama unit mobil, bisa langsung melihat di katalog produknya. Ya, bukan hanya itu saja loh, tapi juga Seva juga menawarkan. Kalau misalnya customer sudah pengen beli mobil nih, bisa langsung di satu platform yang sama juga ya Pak ya? Betul, bahkan sudah memiliki mobil pun dia bisa mendapatkan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil. Oh, boleh diceritakan sedikit nggak itu Pak? Untuk layanan atau produk Seva yang itu? Iya, jadi bagi customer yang beli mobil di Seva maupun juga customer-customer yang lain yang memiliki mobil, mereka bisa mendapatkan layanan untuk pinjaman dengan jaminan BPKB mobil yang mereka miliki. Oh, diagunkan ya Pak? Iya Pak. Diagunkan BPKB-nya? Betul, diagunkan. Nah, untuk pembelian mobil kan biasanya kalau orang sudah beli mobil, kadang-kadang ada proses yang harus dilakukan untuk misalnya perpanjang STNK atau juga misalnya mobilnya dia sudah punya mobil nih, terus ada perpindahan temat tinggal, dia mau ganti pelat gitu, bloker pelat atau mutasi itu ada juga nggak nih Pak? Ada, ada. Di Seva kami juga menyediakan pelayanan untuk pengurusan dokumentasi kendaraan. Dan harapannya ini juga bisa mempermudahkan customer-customer Seva maupun juga customer-customer yang belum beli mobil di Seva bisa mendapatkan kemudahan untuk pengurusan kendaraan. Oke, untuk servisnya bisa dijelaskan nggak Pak? Ada apa aja? Untuk yang lain di kendaraan ya, itu perpanjangan, balik nama, mutasi, apalagi ya, macem-macem lah hubungan sama pelat-pelat kendaraan. Berarti udah semuanya ya Pak ya, sudah semua cap? Iya, betul. Oke, oke. Mungkin kalau daripada Dini harapannya ke depannya dan inovasi untuk Seva, ada nggak nih Pak? Ya, harapan kami sebetulnya dengan adanya Seva ini sebagai platform penjualan mobil milik Astra, ke depannya kita ingin supaya mendapat kepercayaan dan juga pilihan dari customer-customer, dari semua masyarakat ya, untuk membeli melalui Seva. Tentu saja untuk juga bisa mendapatkan referensi atau edukasi mengenai bagaimana sih sebaiknya dia membeli mobil dari Seva juga. Jadi harapannya Seva ini menjadi platform utama pilihan customer untuk membeli atau mencari mobil. Wah, lumayan fruitful discussion juga nih ya Pak, ya malam ini. Nah, buat sahabat Asvin yang pengen beli mobil secara online di tahun 2024, bisa kepoin Seva di mana nih Pak Dadi? Di www.seva.id atau di sosial media, Instagram, Facebook, Youtube, X, dan TikTok dengan nama account Seva by Astra. Oke, jadi gitu ya sahabat Asvin. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel Astra Financial dan juga follow IG-nya di at Astra Financial. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Dan tungguin episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Pak Dadi. Terima kasih.